Halo Nefizen, Satuan Kesehatan atau Satkes Mabesal melaksanakan program penyuluhan penyakit kronis atau prolanis kepada penderita diabetes dan hipertensi, guna mengedukasi penanganan dan mempercepat kesembuhan pasien. Satkes Mabesal merupakan fasilitas kesehatan kelas pertama yang dimiliki oleh Mabesal. Pasien yang berobat di FASKES ini berasal dari personal Mabesal dan keluarganya. Beberapa periode belakangan ini, Satkes Mabesal kedatangan sejumlah pasien penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, yang mayoritas diderita oleh pasien usia di atas 40 tahun. Kejadian ini melatar belakangnya Satkes Mabesal, Letko Laut Kesehatan Dr. Etra Ariadno, untuk menggelar program penyakit kronis atau prolanis diabetes dan hipertensi, dengan mengadakan penyuluhan bagi pasien Satkes Mabesal beserta UPT Mabesal termasuk pensiunan TNI Akaten Laut yang masih terafiliasi BPJS di Satkes Mabesal beserta keluarga yang menderita penyakit tersebut. Para peserta sosialisasi yang datang melaksanakan registrasi dan cek tekanan darah, dilanjutkan pengukuran berat badan dan lingkar perut, serta dilaksanakan screening oleh Dr. Monita, Dr. Satkes Mabesal. Sebelum pelaksanaan edukasi, para peserta mengikuti senam prolanis yang dipandu oleh PNS Ragil dan PNS Listi personel Satkes Mabesal. Sementara itu, personel Satkes Mabesal juga melaksanakan persiapan penyuluhan, diawali dengan apel personel di lobi gedung Satkes Mabesal dan pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan tenaga kesehatan dari pramita laboratorium dan pemeriksaan darah dan urin. Kegiatan tersebut juga diisi dengan tanya jawab antara peserta dan penyuluh. Satkes Mabesal berharap melalui kegiatan ini, personel TNI Akaten Laut lebih aware terhadap penyakit kronis dan bagi pasien lebih teredukasi dalam perawatan dan penanganan penyakit tersebut. Bagi personel TNI Angkatan Laut yang sehat, sosialisasi ini merupakan cegah dini agar terhindar dari penyakit kronis. Selamat pagi, terima kasih. Salah satu cara penanganannya adalah dengan bekerjasama dengan BNK Kesehatan melaksanakan prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Penyakit kronis di sini adalah penyakit diabetes dan hipertensi sebagai penyakit yang banyak kami terima pada pasien-pasien yang berobat di klinik Pratama. Jadi, dengan tujuan adalah program ini dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali agar kita dapat meningkatkan kualitas hidup para penyandang hipertensi dan diabetes di lingkungan Mabesal, baik anggota maupun keluarga. Alasannya untuk timnya, tim Satkes Mabesal itu ramah-ramah terhadap seluruh pasien. Jadi, kita tetap mengambil, tidak saya pindah karena petugas dari medis Satkes Mabesal itu ramah-ramah karena kita seling satu tim dalam laksana tugas. Itu yang saya sampaikan, terima kasih. Sebagai pasien prolanis, saya mengharapkan untuk tim medis dari Paskes Mabesal lebih memberi penyuluan atau menyampaikan hal-hal tentang kesehatan terutama di Satkes Mabesal. Terima kasih.